Shalom saudara-saudara saya cukup kaget sih mendengarkan penjelasan Ustadz Juma mengatakan bahwa Islam ada sejak Nabi Adam padahal yang kita tahu Islam itu ada di abad ke-7 nah saudara-saudara dalam Tuhan sebelumnya mari kita melihat video yang berikut dan pastikan tekan tombol like tekan tombol subscribe video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang sepertinya ini seru mari kita lihat videonya oke untuk sesi pertama siapa yang bertanya duluan? Zuma biasanya aku masuk sini aku yang pertama apa Guru Nda tidak keberatan bertanya duluan? silahkan karena tadi saya mau mulai biar beliau yang bertanya duluan oke baik akhirnya apa boleh buat? silahkan Lerudianis untuk bertanya duluan kita selamat 30 menit dan langsung dijawab berhatiin nanti aku penutupannya terakhir ya kan dia duluan dia duluan baru aku harusnya dia duluan baru aku kan gitu urutannya gimana? semuanya aman terkendali ya mas ini sesi tanya jawab silahkan terima kasih Tadi Zuma mengatakan bahwa agama Islam itu sudah ada sejak pada zaman para Nabi-Nabi sebelum Muhammad ya ya tolong dipertegas lagi tepatnya pada zaman Nabi apa? silahkan iya iya baik jadi Islam itu adalah agama yang kemudian menerima aturan Tuhan kemudian menyembah hanya kepada satu Tuhan itu Islam nah ketika Anda mengatakan itu sejak dari mana dikatakan Islam itu? kalau kita melihat dari perspektif apa yang dikatakan Islam yang kemudian hukum-hukumnya ketika kita taati maka kita menjadi muslim maka muslim ini ya pengajaran untuk perintah untuk taat kepada perintah Tuhan ini itu sudah ada sejak Adam karena perintah Allah kepada Adam untuk taat untuk taat kepada perintah Tuhan seru ya ketaatan kepada perintah Tuhan mendudukkan manusia itu duduk sebagai muslim orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang diberikan kepada dirinya ya jadi diterangkan di dalam Islam agama Islam dalam Al-Quran bahwa Adam itu kemudian diperintahkan oleh Allah dengan beberapa perintah kepadanya diantaranya adalah mentaati apa yang kemudian datang agar dia tidak mendekati buah pohon buah ilmu apa buah khuldi itu perintahnya makanya ketika dia diajarkan oleh Allah untuk kemudian memberikan penamaan-penamaan kepada kepada makhluk selain dirinya dia lakukan itu dia ikuti itu dia katakan sebutkan apa apa daripada nama dari benda ini lalu kemudian Adam mengikuti perintah itu dia tidak membantah oleh karena itulah dia sudah memperhatikan menjadi seorang Islam yang kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya ketika didatangkan kepadanya perintah untuk taat menyembah hanya kepada Allah dia menyembah hanya kepada Allah lalu kemudian dia tidak pernah menduakan apapun selain daripada Allah ini yang perlu saya katakan bahwa Adam alaihissalam itu sudah memperhatikan ajaran sebagai seorang Muslim karena dia kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan oke gitu aja ya oke pertanyaan saya berikutnya Yahudi dan Nasrani itu menurut Shizu Kipli apa apakah itu hanya syuku ataukah itu agama ataukah itu kepercayaan ataukah itu termasuk dari apa tadi kau bilang Pak Sarab Din silahkan ya jadi Yahudi itu adalah kemudian orang yang memiliki kedudukan sebagai keturunan Ya'kub lalu kemudian padanya diberikan sebuah kitab diutus kepada mereka nabi-nabi lalu kemudian pada diri mereka itu ada hukum-hukum ada aturan-aturan sehingga mereka dikatakan di dalam Al-Quran Yahudi dan Nasarah mereka adalah golongan golongan yang diberi nabi golongan yang diberi kitab suci golongan dimana Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia yaitu kepada Yahudi dan Nasarah makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menyatakan diri kepada Bani Israel Allah menyatakan diri kepada Abraham kepada Musa kepada Isa lalu orang-orang yang mengikutinya disebut Yahudi orang-orang yang mengikuti Isa disebut Nasarah seperti itu oke terima kasih ya jadi Yuki please sudah mendefinisikan tadi bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam kemudian Yahudi itu adalah keturunan Ya'kub dan dikirim Nabi dan juga kitab suci baru Nasrani juga seperti itu dikirim Nabi dan kitab suci nah yang saya mau tanyakan menurut si Yukipli apakah Islam juga seperti Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi-Nabi itu silahkan iya jadi ketika kemudian orang-orang Yahudi itu dan Nasrani ini didatangkan kepada mereka Nabi dan Rasul ya di dalam pemahaman kami umat Islam bangsa Arab itu masih dikenal dengan sebutan orang Jahiliyah kenapa pada mereka tidak dinyatakan di dalam Al-Quran adanya pengutusan pengutusan terhadap diri-diri mereka suku-suku mereka itu Nabi dan Rasul tidak ada diberikan kepada mereka itu kitab itu yang diterangkan di dalam Al-Quran makanya di dalam surah Al-Baqarah 120 diterangkan Bismillahirrahmanirrahim dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti ajaran mereka artinya artinya bahwa sebelum Rasulullah Muhammad itu datang mengajarkan kemudian fondasi Islam kepada bangsa Arab belum ada agama di sana belum ada Nabi belum ada Rasul yang dikhususkan memang untuk mereka lalu kemudian diterangkan di dalam Al-Quran silahkan dari pernyataan si Jukipli artinya kau pembual pembohong semuanya semua pengibul kenapa aku bisa mengatakan demikian kau bilang sudah Adam sudah ada Islam kemudian ada datang Yahudi ada datang Nasrani diberi kitab-kitab setelah itu kau bilang Islam belum diberi kitab kemudian kau menghubungkan dengan Arab di Arab belum agama sebenarnya Islam itu agama Arab atau agama Nabi karena kau bilang sejak Adam sudah ada Islam kalau sejak Adam sudah ada Islam maka sudah jelas pada zaman Adam itu sudah ada kitab kitabnya apa ya kita tahu kitab sucian Quran itu kitab umat Islam Adam belum pernah memegang kitab Al-Quran bahkan kau bilang Yahudi Nasrani diberikan Nabi dan kitab dan mereka tidak juga beragama Islam lawak-lawak kalau memang Nabi-Nabi itu Islam Musa pun harusnya Islam maka pengikut Musa harusnya Islam jangan mengarang bebas jangan kau karang-karang akui saja bahwa Islam itu ada sejak zaman Nabi Muhammad selesai ini kau karang-karang zaman Nabi Adam zaman Nabi ini buktinya Musa gak Islam Yahudi buktinya kitab Musa Taurat bukan Al-Quran Nasrani lagi kau bilang buktinya Nasrani kitab sucinya bukan Al-Quran kalau memang Islam sudah ada tentu Yahudi Nasrani itu tidak bakalan ada karena jelas-jelas keturunannya Ibrahim Isa Yaakub sampai Musa itu turun-temurun di garis sil-silahnya kok ujuk-ujuk tiba-tiba mereka gak jadi Islam Adam Islam Ibrahim Islam ujuk-ujuk mereka tidak menjadi Islam ini sangat-sangat lucu saya pikir nah pertanyaan saya mohon dijawab dengan kejujuran ya kawan-kawan ya kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam silahkan iya jadi Islam itu diwahyukan oleh Allah dikarenakan Islam itu memiliki hukum-hukum tentang Tauhid dan juga memiliki hukum-hukum tentang syariat jadi tentang hubungan kepada Allah kaedah-kaedahnya jelas hubungan kepada sesama manusia hukum-hukumnya jelas Islam diutus diberikan oleh Allah untuk kemudian menjadi pedoman sebagai panduan dalam kehidupan makanya Al-Quran menerangkan Zalikal Kitabu La Rayba Fi Hu Dallil Muttaqin Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk menjadi petunjuk menjadi bimbingan di dalam kehidupan karena itulah kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran Surah Ashura ayat 52 bahwa kebenaran Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sebagai kitab yang kemudian menjadi petunjuk sebagai pembimbing kepada seluruh umat manusia ini yang dipahami oleh kami sebagai seorang Muslim bahwa kebenaran Al-Quran tidak kemudian dijadikan sebagai satu hal yang sia-sia diwahyukan oleh Allah maka Allah kemudian mengatakan bahwa di dalam ayat ini Al-Quran diwahyukan untuk menjadi pembimbing kepada seluruh umat manusia Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sebagai pelengkap semua ajaran-ajaran para nabi yang kemudian membimbing manusia kepada jalan yang lurus yang anda katakan tadi kenapa dikatakan bahwa Adam itu sudah Islam lalu kemudian kau katakan kenapa orang Qurais tidak melakukan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam karena pada masa itu tidak ada kewajiban bagi Adam untuk mengajarkan kepada keturunannya kepada anak-anaknya untuk mentaati Allah dalam perspektif apa yang kami imani layaknya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam layaknya Nabi Musa layaknya Nabi Isa mereka diberi syariat untuk mereka ajarkan kepada kaumnya masing-masing Musa kaumnya menjadi seorang praktis Yudaisam dan ada diperintahkan untuk mengajarkan itu kepada kaumnya begitu juga Nabi Isa alaihi wassalam diperintahkan untuk mengajarkan tentang apa yang datang kepadanya hikmat injil untuk kaumnya tidak diajarkan kepada seluruh umat manusia sehingga tidak ada satupun Nabi yang diutus kepada Bani Qurais selain daripada sebelum bagi Nabi Muhammad untuk mengajarkan kemudian keislaman agar anda pahami dengan baik makasih oke kau semakin mempertegas bahwa Islam itu tidak pernah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad kalau orang lain kau bong-bongi bisa aku jangan kemukali kau membilang saya bertanya kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam kau bilang karena tawhid gini-gini dari sejak Adam sudah diajarkan tawhid sekarang kau bilang Al-Quran urusannya apa Al-Quran sama Adam mana kenal Agama Al-Quran mana kenal Musa Al-Quran kalau Musa kenal Al-Quran maka dia tidak menerima kitab Taurat tapi kitab Al-Quran pernyataanmu semakin mempertegas bahwa Islam ada zaman Nabi Muhammad jangan kau tambah jangan kau kurangi terima kasih ucapanmu itu semua ya tawhid syariat sekarang aku mau bertanya lagi mengapa Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim yang Hanif atau Milah Ibrahim yang Hanif kok tidak dibilang mengikuti Islam Ibrahim silahkan ya jadi di dalam Al-Quran disuruh An-Nahal ayat 123 memang diterangkan seperti itu perintahnya kemudian untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim jadi yang perlu Anda pahami itu Islam ini apa Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan ketundukan ketaatan kepada perintah Allah jadi ketika ada orang yang dibawakan perintah kepadanya lalu kemudian dia tunduk kepada perintah itu maka dia adalah seorang Muslim ajarannya adalah Islam jadi Islam itu adalah SOP yang melaksanakan SOP aturan ini disebut Muslim Islam itu undang-undang apakah pada Abraham ada undang-undang Tuhan ada pada Adam ada undang-undang Tuhan ada pada Musa ada undang-undang Tuhan ada undang-undang inilah yang saya sebutkan Islam SOP standar daripada yang harus dilakukan oleh manusia terhadap perintah yang tawap kepada perintah itulah yang disebut Muslim nah apakah ada pada Kristen undang-undang tidak ada tidak ada SOP Tuhan kepada Kristen karena pada mereka begitu juga agama lain selain daripada Islam itu tidak ada undang-undang yang didatangkan dari Allah karena agama mereka adalah agama ardi agama bumi agama yang dibuat-buat nah kenapa Allah memerintahkan pada pejindah Rasulullah Muhammad SAW kemudian kami wahyukan kepada Muhammad ikutilah ajaran Abraham yang nurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik apa ajaran Abraham menyembah kepada pencipta dan bumi dan tidak menduakan dengan malaikat yang datang kepadanya membawa kemudian mimpi kepadanya itu dia tidak duakan oh itu Tuhan ini karena dia datang dari lagi dan seterusnya tidak sama sekali Abraham tidak pernah menduakan Tuhan yang telah mengutus dia sebagai Bapak para Nabi nah sehingga ketika bagi Rasul Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut kepada ajaran Abraham artinya ajaran yang dianud oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan ajaran yang baru datang ketika dia ada sebagai Nabi bagi seluruh umat manusia sebagai khatam tetapi ajarannya adalah melanjutkan tongkat estafet pengajaran yang diajarkan oleh para Nabi Makanya Allah mengatakan Wahai Muhammad aku tidak memutus rasu sebelum engkau selain aku ajarkan kepada mereka sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu itulah jalan yang lurus itu makanya kalau saya mengatakan bahwa Abraham dalam hal ini Nabi Ibrahim mengajarkan ajaran Islam ya karena Islam itu artinya adalah ketundukan keselamatan damai kenapa orang bisa memperoleh kedamaian karena orang tersebut mendudukkan dirinya kepada fondasi-fondasi aturan-aturan main Tuhan nah yang taat ini disebut muslim bukan kufur dia bukan orang intikar tapi mereka muslim Abraham muslim Musa muslim Isa muslim semua yang taat kepada perintah Tuhan yang datang pada mereka disebut muslim bukan kafir kemudian oke lagi-lagi kau makin membuktikan bahwa Islam itu gak ada sebelum Nabi Muhammad datang kamu bilang Islam artinya undang-undang Ibrahim gak punya undang-undang yang punya undang-undang itu Taurat Musa itulah undang-undang pertama yang ada dan kau mengatakan bahwa kalian harus ikut agama Ibrahim Mila Ibrahim memang Musa gak ikut Mila Ibrahim atau Musa punya ajaran sendiri kenapa kalian gak ikut ajaran Musa dan anehnya Musa kok diturunkan kepada dia jadi ada kitab Taurat dan pengikutnya dinamakan Yahudi dan Nabi Isa diturunkan Injil dan pengikutnya dinamakan Nasrani lawak apakah Tuhan salah turunkan kok kan Tuhan juga yang menurunkan kitab itu semua kamu baca surat 22 ayatnya yang sorry sorry 22 ayat 40 Allah SWT mengenal keempat agama itu Allah SWT tidak menurunkan Islam saja Yahudi Nasrani Kristen dan satu lagi yang namanya Islam kalau melihat surat itu dan Tafsir Ibn Kapsir juga mengatakan Allah mengenal tempat rumah ibadah itu dan dari empat rumah ibadah itu disebutlah nama Allah tidak ada dikatakan situ Allah yang Tauhid ini gak penting dari situ disebut nama Allah dan dibilang itu agama Allah jadi jangan kau ngarang-ngarang lebih dahulu ada agama Yahudi Nasrani Kristen baru Islam itu urutannya yang dibilang Al-Quran maka rumah ibadahnya dimulai dengan yang saya bilang tadi kitab-kitabnya juga sesuai yang dibilang tadi kemudian tadi aku bertanya kenapa kalian mengikut Mila Ibrahim kenapa harus agama Islam Mila Ibrahim itu aja ikuti Ibrahim belum punya agama saat itu belum ada dua kalimat syahadat belum ada berhaji sudah ada dalam Al-Quran dua kalimat syahadat tidak ada seperti yang kalian sebutkan sekarang belum ada di bayar zakat belum ada di situ puasa atau segala macamnya di haji memang Ibrahim yang mengusulkan anehnya kenapa gak ikut agama Ibrahim harusnya kalau ikut agama Ibrahim kalian bersyahadat atas nama Ibrahim kalian sekarang ikut agama Muhammad Nabi Muhammad maka kalian bersyahadat atas nama Nabi Muhammad Nabi Muhammad disuruh ikut atas nama Nabi Ibrahim maka Nabi Muhammad harus bersyahadat atas nama Ibrahim dan tidak boleh ada agama baru karena sudah dijelaskan ikutlah agama Ibrahim maka kalian pun harus ikut bersyahadat atas nama Ibrahim jadi kalau kalian bilang oh sudah zaman Adam sudah ada agama Islam bohong kau mengungkapkan sendiri kebohongan itu bukan kami dengan kriteria-kriteria yang kau bilangkan kau mengatakan undang-undang Islam itu artinya undang-undang mana ada zaman Ibrahim undang-undang semua Nabi mengajarkan tawhid untuk apa lagi ada Islam Nabi mana yang tidak mengajarkan tawhid seolah-olah Islam ini ajaran baru tidak ada ajaran baru disitu karena ketahuitan sekarang saya bertanya lagi yang sembilan wah ini pertanyaannya unik-unik lima rukun Islam itu dari mana sumbernya apakah difirmankan Allah silahkan dijawab ya jadi rukun Islam itu jelas ya adalah perintah kalau dia adalah perintah berarti datanya dalilnya itu pasti ada di dalam Al-Quran tidak pasti beriman kepada Allah jelas itu adalah perintah Allah beriman kepada malaikat artinya kami umat Islam itu diperintahkan untuk percaya akan adanya malaikat itu sudah pasti makanya di dalam Al-Quran diterangkan ya yuhallatina amanu aminu billah wa rasuli wakil kitabi ya dan seterusnya itu adalah perintah kami diperintahkan untuk beriman beriman kepada malaikat anda boleh baca di dalam Al-Quran surah Nisa ayat 136 itu sudah jelas sekarang itu maka kami diperintahkan beriman kepada Allah nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan beriman hanya kepada Allah maka Al-Quran mengurehkan kepada kami wa ma'ar salna minkabali kami rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'abudun jadi perintahnya kemudian kepada seluruh nabi adalah menyembahannya kepada Allah ketaatan kepada perintah inilah yang kemudian disebut muslim perintah inilah yang disebut SOP SOP inilah yang saya katakan islam karena islam itu berasal dari kata aslama ya selimu islaman berarti tunduk patuh apalagi selama kemudian berserah dirilah kepada perintahnya tunduk kepada perintahnya patuh kepada perintahnya membuat mengkondisikan manusia yang melaksanakan itu disebut muslim islam itu sendiri adalah tunduk patuh nah apakah Abraham tunduk patuh kepada perintah Tuhan nya yes ya islam apakah dia mengingkat perintah Tuhan nya tidak berarti dia muslim berarti ajarannya menyembahannya kepada Allah itu yang perlu anda pahami jadi rukun islam itu jelas ada di dalam kitab suci kami ada di dalam Al-Quran ul-Karin tidak mengada-ngada kami tidak beriman kepada sesuatu kalau tidak ada perintah di dalam Al-Quran ya ada ada anjuran dalam Al-Quran barulah kami imani kalau tidak ada anjuran dalam kitab suci kami kami tidak lakukan itulah yang disebut muslim dan muslim itu fondasinya adalah islam islam itu adalah kaida kaida hukum-hukumnya melaksanakan kaida hukum itulah disebut muslim ingkar terhadap hukum-hukum itu disebut kafir kufur jadi kalau anda bertanya apakah ada ada dalam Al-Quran sudah jelas itu dikatakan ya silahkan oke saya tidak mengerti saya tanya mengenai lima rukun islam kau sebutkan enam rukun iman beriman kepada para nabi ya nanti diulang lagi jawabannya ya lima rukun islam kami juga beriman kepada malekat beriman kepada nabi mana ada lima rukun islam beriman kepada malekat beriman kepada semua nabi gak ada itu kau bilang lagi lima rukun islam itu tertuang di dalam Al-Quran artinya tidak tertuang di dalam Taurat tidak tertuang di dalam Minjil jadi lawak-lawak kau bilang mereka islam jadi siapa entah siapa yang salah di Taurat tidak ada di Injil tidak ada tapi bisa-bisanya mereka kau bilang islam kelawa semakin mempertegas kau tidak paham kapan islam itu ada hanya kau berpikir islam itu sejak nabi adam hey tidak islam itu ada sejak nabi Muhammad oke pertanyaan saya berikut kalau kau mengakui islam itu tidak ada sejak zaman dulu kalau masuk kau ya saya mau tanya nabi Muhammad sejak kapan memiliki islam silahkan selamat videonya kita sudah dengarkan apa yang menjadi bahan perbincangan antara seorang Kristen dengan Ustaz Jumlah di video tadi mereka membahas tentang agama islam terkait munculnya agama islam nah kita boleh dengarkan Ustaz Jumlah mengatakan bahwa ya sejak nabi adam ya islam itu sudah ada ya itu ciri-cirinya menyembah satu Allah ya dan dengan ciri-ciri yang lain nah selamat Tuhan yang kita pahami selama ini bahwa islam itu ada di abad ketujuh ya setelah Yesus Kristus nah bagaimana kemudian Ustaz Jumlah mengatakan bahwa islam ada sebelum nabi Muhammad nah saudara yang paham tentang ini yang punya pengetahuan tentang ini silahkan berbagi di kolom komentar apakah yang disampaikan Jumlah ini memang benar demikian atau dia hanya berasumsi semata ya yuk silahkan berbagi di kolom komentar tuliskan tanggapan saudara tuliskan tanggapan yang baik yang positif terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga dan saudara dalam Tuhan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita apapun yang kita alami hari-hari ini mari kita tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi milik kita yang terbaik menjadi bagian kita dan hal yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan kita mengandalkan Tuhan dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita nah senantiasa Tuhan kembali ke topik tadi ya kembali ke apa yang mereka bicarakan di video tadi saya saya pribadi ya cukup heran ketika Juma menjelaskan bahwa Islam ada sejak Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sementara kan yang kita pahami selama ini bahwa Islam itu ada sejak Nabi Muhammad ya yaitu di abad ketujuh ya jadi penjelasan Juma ini cukup memberikan pertanyaan buat kita kenapa kemudian Juma menjelaskan hal itu bagaimana Juma bisa mengatakan bahwa Islam ada sejak Nabi sebelum Nabi Muhammad cukup tidak masuk akal sih sebenarnya tapi sekali lagi apa pendapat saudara tentang ini jika saudara paham tentang ini silahkan berbagi di kolom komentar ya berikan komentar tanggapan yang baik yang positif terutama tanggapan yang memuji memuliakan Tuhan dan yang membuka awasan kita bersama yang memberikan kita pengertian dan pendapat-pendapat yang menambah ilmu pengetahuan kita ya nah saudara saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan waktu ini semoga video singkat ini memberkati kita dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian Shalom